39 kali saya mengatakan bahwa Pak Hamzahas berada di belakang teroris saya sangat terkejut ketika Wakil Presiden Hamzahas menyatakan prihatin terhadap peledakan bom di Bali loh kenapa kok cuma prihatin gak berani mengutuk jangan-jangan saya bilang orang di belakang pemboman itu adalah temannya Hamzahas dua bulan sebelum saya dipilih menjadi Presiden Amin Rais ditemani oleh Fuad Bawazir dan Al-Hilal Hamdi naik helikopter ke pesantren Buntet Astana Jabura di Cirebon disana berkumpul 60 orang kiai besar-besar didatangkan oleh Amin Rais dan dia meminta kepada para ulama itu melalui kata-kata kepada Kaya Abdullah Abbas pengasuh pondok pesantren tersebut kiai kira-kira loh ya mbok gustur itu disuruh jadi calon presiden kiai kiainya jawab nanti dalam dua bulan sampai melengserkan lalu dia katakan walaui tidak tidak akan mungkin itu terjadi panjang lebar ya memang enggak dua bulan dua puluh bulan kemudian artinya apa dia melanggar sumpahnya sendiri janjinya sendiri lah orang melanggar sumpah atau janji itu kan penipu toh nah itu nanti mana-mana saya bilang begitu tidak berani jawab ada orang lain juga begitu wakil presiden Hamzah saya bilang ini ke 39 kalinya jadu saya sudah pidato dimana-mana enggak hanya begini saja Pak Hikam sudah dimana-mana 39 kali saya mengatakan bahwa Pak Hamzah berada di belakang teroris pertama kali saya ngomong di aring-aring pada waktu pengajian selepas apa itu namanya konfrensi NO wilayah Jawa Timur ya disitu saya katakan saya sangat terkejut ketika wakil presiden Hamzah menyatakan prihatin terhadap peledakan bom di Bali loh kenapa kok cuma prihatin enggak berani mengutuk jangan-jangan saya bilang orang di belakang pemboman itu adalah temannya Hamzah sampai sekarang saya tunggu-tunggu enggak berani membawa ke pengadilan mustahil dia enggak dengar dia mesti dengar yang ini pun dia dengar ya nah itu jadi jelas sekali para hadirat hadirat bahwa negeri kita ini sedang mengalami duka nestapa sedang mengalami kesusahan karena apa konstitusi yang diperjuangkan mati-matian konstitusi yang diperjuangkan oleh para pendiru publik ini termasuk tujuh orang wakil kegerakan islam ketujuh orang itu yaitu kibagus hatiku sumo dari pengurus pusat Muhammadiyah kihaji Abdul Qahar Muzakir salah seorang yang hubungan famili saya manggil Pak D dari PP Muhammadiyah seorang namanya Ahmad Subarjo dari Masyumi ya kemudian Abdul Rahman Baswadan ketua umum Partai Arab Indonesia PAI empat kelima Abih Kusno Cokro Suyoso dari syarikat islam sini ada orang syarikat islamnya tidak ada mudah-mudahan ada tidak ada kenemenan yang keenam Haji Agus Salim yang kita semua tahu bahwa beliau berilmu agama sangat dalam yang ketujuh Abdul Wahid Hashim ayah saya mewakili Nahdlatul Ulama ketujuh orang ini ketika berkonsultasi dengan Bung Hatta tanggal 18 Agustus 94 1945 sehari setelah kemerdekaan diproklamasikan mengeluarkan istilah sekarang ini ngedrop piagam Jakarta dari pembukaan undang-undang dasar negara yang diperjuangkan mati-matian juga oleh para wakil-wakil organisasi islam itu sekarang sedang mengalami musibah besar-besaran karena terjadi pelanggaran korup konstitusi pelanggaran demi pelanggaran yang diurusi itu tidak ada yang pokrok cili-cili bangsanya soal inul goyo tawa itu ya ya kan soal kecil inul inul tukang ngebor nah karena itulah pelanggaran demi pelanggaran kebohongan demi kebohongan pengkhianatan demi pengkhianatan Allah marah karena marah itu kita lihat sekarang bumi longsor gunung-gunung meledak bahkan diumumkan semeru gunung-semeru itu sudah mati sekarang hidup lagi ya semenjak beberapa bulan ini istilah mereka ahli-ahli geologi gunung-semeru aktif kembali bahkan dua hari yang lalu malang kena abu dari gunung-semeru sehingga akhirnya ketika saya ada acara di bangil itu dari kediri saya lewat nyobang lalu ke mojokerto mojosari penjapanan gempol bangil sedangkan yang mapak saya bapak khoyron syakur dari bangil pulangnya misah lewat melitar itu tidak bisa lewat karena gelap kulitah tertutup debu nah lalu itu semua tanda yang longsor yang gunung yang banjir sembuh warang kalir itu tanda bahwa Allah marah karena terjadinya hal-hal yang bersifat pengkhianatan dan sebagainya itu karena itu marilah kita adakan perbaikan yang diperlukan dan nanti dalam pemilihan umum atau pemilu yang akan datang memilih pihak yang tepat yang benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat ini bukan kampanya loh saya tidak menyebut apa-apa kok pihak yang mempentingkan kepentingan rakyat iya lho iya tidak perlu kita kadek milih partai A atau CBC ini tidak perlu nanti itu pada waktunya ajalah nanti diberitahu nah ini akibat daripada situasi seperti itu diberitahu